Tidakaddarul akhiratun aja'aluhah lilathina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatul il muttaqin Halo, Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa di mana? Dengan Allah di Balikpapan Ya, silahkan Pak pertanyaannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami seorang pelaut Yang Di mana kapalnya ini tidak berlayar Tapi tetap Di atas pelaut Yang jaraknya Kurang lebih Sejak sampai 4 mil dari Darat Yang kami ingin pertanyakan Kami sebagai pelaut ini Selalu melaksanakan sholat lima waktu Di atas kapal Secara berjamah Dan Tuga melaksanakan sholat jumat Di hari jumatnya Ustaz Di atas kapal ini Kami Kami Kecilannya sudah mengenal sana Selalu ditunjuk sama kawan-kawan Untuk menjadi imam Yang selalu ditunjuk Untuk menjadi khotib Masjid matjumat Bagaimana hukum Atas kapal Yang kami laksanakan Di atas kapal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi ini pertama Kehidupan di atas kapal Kita terbagi dua Ada orang yang Disebut dengan nama manusia kapal Memang dia hidupnya di atas kapal Rumahnya di kapal Keluarganya Anak-anaknya Semuanya di kapal tinggalnya Kerjanya berpindah-pindah Nah Korea yang seperti ini Itu tidak dianggap musafir Karena dia Memang rumahnya di situ Iya Ini tidak dianggap musafir Tapi kalau di Keadaan kebanyakan manusia Mungkin penanya termasuk Daripada Keadaan yang kedua ini Ya bukan Mereka bukan tinggal di kapal Tapi Orang-orang yang melaut Menggunakan kapal Ada keperluan-keperluan Maka sepanjang Mereka Melaut dengan kapal Itu artinya mereka adalah musafir Dan musafir itu Dia boleh menjama solat Dan mengkosor solat Sebagian pendapat Mewajibkan untuk mengkosor solat Dan musafir itu Tidak melakukan solat jumat Nah ini dari kekeliruan ya Di banyak Kapal-kapal Angkutan umum Perusahaan-perusahaan negara Maupun yang lainnya Di hari jumat itu Ditegakkan solat jumat Dan ada khatibnya Sedangkan mereka sedang musafir Di atas laut Dan itu keliru ya Ya harusnya di hari jumat itu Mereka solat duhur Jadi duhurnya dua rakat Dijamat dengan asar dua rakat Itu yang meringankan Bagi musafir Itu yang meringankan Bagi musafir Ini hukum Hendaknya diketahui Bagi musafir Jadi kalau tadi disebutkan oleh Bapak Kapalnya sedang Singgah Jarak tiga mil Dari balik papan Kalau Bapak dari penduduk Balik papan Itu artinya Bapak sudah sampai Di balik papan Sudah melihat kota Ya Tidak ada lagi Bukan musafir lagi Tapi kalau Bapak Bukan penduduk Balik papan Orang yang Menunggu tugas Di kapal Dan kapalnya Kadang berhari-hari Di situ Maka itu Tidak ada masalah Itu tidak mengeluarkan Dari Keadaannya Sebagai seorang musafir Karena dia menunggu Akan Hajat Yang belum jelas Kapan waktunya Karena itu Para sahabat Ada yang menjama Sholat Dua bulan Ada yang enam bulan Di sebagian Wilayah Karena mereka Menunggu Salju yang cair Dan saljunya Tidak pasti Kapan cairnya Ya maka Semoga Allah Beri taufiq Pada semuanya Ya Allah